Pasca peresmian moda raya terpadu PT MRT terus melakukan evaluasi. Nantinya akan ada 5 bank yang terintegrasi untuk pembayaran tiket MRT. Sementara upaya integrasi antar moda transportasi dilakukan salah satunya adalah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Transportasi Indonesia memasuki era baru. Pasca diresmikannya oleh Presiden Joko Widodo, antusiasma masyarakat untuk mencoba MRT pertama di Indonesia cukup tinggi. Selain itu, dari segi pembayaran, 5 bank juga sudah bekerjasama diantaranya BRI, BNI, BCA, Mandiri, dan Bank DKI. Selama proses uji coba publik hingga diresmikannya minggu kemarin, PT MRT mengevaluasi secara keseluruhan moda raya terpadu ini. Pembatasan penumpang 80 ribu orang per hari untuk masa uji komersil hingga 31 Maret 2019 dinilai valid untuk mengantisipasi membeludaknya penumpang. Jadi ada 5 bank yang sudah bekerjasama. Jadi 4 yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BCA plus Bank DKI. Itu semua bisa dipakai pada saat operasi komersial dimulai. Nah kita secara bertahap nih sekarang dan semua yang pendaftaran melalui online itu dimudahkan. Jadi masyarakat tinggal ini, ini sebenarnya untuk mencoba mengontrol dan mengedukasi masyarakat agar mulai secara bertanggung jawab menggunakan MRT Jakarta. Sementara itu, integrasi antar moda transportasi juga sudah mulai dilakukan. Salah satunya adalah halte Transjakarta Bundaran HI dengan stasiun MRT Bundaran HI. Integrasi ini merupakan yang pertama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan nantinya integrasi seluruh moda transportasi dilakukan secara bertahap. Konsep integrasi ini hari ini kita rasakan bisa turun di stasiun MRT langsung pindah ke Transjakarta. Sebaliknya juga pengguna Transjakarta bisa langsung ke MRT. Jadi stasiunnya sudah jadi satu. Ini kartu saya. Ini yang kita gunakan dalam konsep jambung untuk. Gitu ya. Jadi sekarang kartunya sudah jadi satu. Nanti ketika ini sudah komplit, semuanya akan bisa jadi satu. Seperti saya katakan kemarin, kami tidak ingin lagi pengelolaan itu sendiri-sendiri. Diharapkan dengan adanya MRT Jakarta dapat menjadi pilihan alternatif transportasi. Integrasi antara moda transportasi juga memberi kemudahan bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia